Inilah info kontroversi Rizky Bilar, terbaru isu KDRT pada Lesti Kejorah. Nama Rizky Bilar belakangan jadi sorotan hangat lantaran isu KDRT yang dilakukannya pada Lesti Kejorah. Rupanya bukan hanya itu saja kontroversi artis yang kini resmi terbebas dari tahanan tersebut. Rizky Bilar mengawali kariernya di dunia seni peran dengan membintangi beberapa judul sinetron dan FTV. Sosoknya semakin dikenal setelah menikahi Lesti Kejorah pada Agustus 2021 silam. Selama eksis di dunia hiburan, ayah satu anak itu beberapa kali tersandung dengan kontroversi. Terbaru KDRT, berikut deretan kontroversi Rizky Bilar dilansir dari berbagai sumber. 1. Dituding membohongi publik Rizky Bilar dan Lesti Kejorah dituding membohongi publik karena menyiarkan pernikahan secara langsung di salah satu stasiun televisi nasional. Selain menuai kritik netizen, ketua KPID juga menilai tayangan tersebut dianggap melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. 2. Umbar foto ciuman Pasangan yang sudah menikah memang bebas bermesraan kapan saja. Namun Rizky Bilar menuai kontroversi karena memposting fotonya berciuman dengan Lesti Kejorah di tempat wisata di Jawa Barat. Netizen menilai aksi memposting foto berciuman ke Instagram merupakan hal yang tak pantas. 3. Terseret kasus DNA Pro Rizky Bilar juga pernah terseret kasus DNA Pro. Artis kelahiran 1995 tersebut diperiksa oleh kepolisian terkait sejumlah uang yang diterimanya dari Doni Salmanat. Lesti Kejorah juga ikut diperiksa bersama dengan suaminya. Kontroversi ini berakhir dengan Rizky Bilar mengembalikan uang yang sudah diterimanya. 4. Kontroversi numpang hidup sang istri Rizky Bilar kerap dikritik numpang hidup pada Lesti Kejorah karena terlihat tidak memiliki pekerjaan utama. Setelah menikah dengan Lesti Kejorah, Bilar memang sering muncul di televisi, tetapi hampir tidak pernah berakting. Netizen juga merasa itu karena popularitas Lesti. Bilar selalu emosi saat menghadapi komentar miring ini. 5. KDRT Lesti Kejorah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada 28 September 2022. Kepada polisi, Lesti Kejorah mengaku dibanting dan dicekik. Bilar diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Oktober. Namun akhirnya Lesti mencabut laporan dan memutuskan berdamai dengan Bilar demi anak. 6. Isu berselingkuh Isu KDRT menimbulkan beberapa kontroversi baru, salah satunya Rizky Bilar berselingkuh. Lesti Kejorah mengaku emosi saat tahu suaminya berselingkuh hingga berujung pertengkaran dan dugaan KDRT. Namun hingga kini belum terungkap siapa sebenarnya selingkuhan Bilar. 7. Kontroversi masa lalu Selain perselingkuhan, kontroversi lain yang muncul terkait masa lalu Rizky Bilar. Muncul cuitan lama dari akun Gigolo Jakarta yang menawarkan jasa Bilar dengan menyantungkan pin BBM-nya. Bilar juga diisukan jadi simpanan waria, yakni Isa Zega. Itu dia deretan kontroversi Rizky Bilar. Banyak juga, ya. Hello Lesti Lovers itulah berita kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.